Intro Halo guys, kita mau perjalanan menuju Dieng Atau Onosobo Dan Ini kita berangkat dari Muntilan Bukan Salam Ikuti perjalanan kita guys Bye bye Akhirnya kita turun dulu sebentar Buat lihat taman wisata Candi Boromudur Di depannya aja Tampak depan Candi Boromudur Sudah ditata sedemikian indah Pada saat itu Saya belum menyadari Kalau bakal naik harganya Rp750.000 Kalau gitu kita waktu itu Ke Candi Boromudur ya Tapi gak perlu menyesal Karena kita sudah menikmati Indahnya Onosobo dan Dieng Kita sudah sampai di Alun-alun Onosobo Kita juga melewati PLTA Garung Wow, ada apa tadi? Kita mau menuju Sikunir Perjalanan onosobo guys Perjalanan menuju Sikunir Sangatlah indah Dengan alam yang berwarna hijau Dipadun padankan Dengan langit yang berwarna biru Dan awan yang berwarna putih Sangatlah seperti lukisan Di negeri Dongeng Keindahan alam Dieng Memang sudah tidak diragukan lagi Semua orang mengetahui Akan keindahan alam Yang terhampar Di dataran tinggi Dieng Ini adalah kali pertama kita Mencoba untuk pergi Ke Bukit Sikunir Walaupun sudah agak siang Dan telat banget Untuk berburu Sunrise Jadi kita tetap menikmati Perjalanan ini menuju Sikunir Apakah tracknya bagus? Kita lihat nanti Lokasi Bukit Sikunir Tepatnya terletak Di desa sambungan Di wilayah Kecamatan Sejajar Kabupaten Onosobo Warga setempat Sebagian besar Bekerja sebagai Petani kentang Carica Dan sayuran Di perjalanan menuju Bukit Sikunir Ternyata kita melihat Air terjun Sikarim Untuk masuknya Sekitar 10 atau 20 ribu Karena kita masih Banyak Destinasi lain Yang mau kita kunjungi Nah jika kamu Melewati jalur Darat tinggi Dieng Jangan lewatkan Untuk mengunjungi Air terjun Atau curug Yang bisa dikatakan Sebagai air terjun Tertinggi di pulau Jawa Air terjun Sikarim Sayangnya Untuk kali ini Kita melewatkan dulu Pergi ke Curug Sikarim Dan kita melanjutkan Destinasi yang lain Dan untuk kali ini Kita menyerah Melanjutkan perjalanan Ke Sikunir Karena jalanannya Yang ekstrim Karena Selain belokan Yang tajam Terdapat Sebagian Jalan yang menanjak Dan berbelok Sangat curam Keadaan jalannya pun Tidak terlalu lebar Jadi bisa saja Kamu berpapasan Dengan kendaraan lain Di sebuah Belokan Juga terdapat Jalur tanjakan Yang sangat curam Jika kendaraanmu Kurang baik Bisa jadi Tidak kuat menanjak Akhirnya kita memutuskan Untuk ke Bukit Telaga Menjer Ini lokasi Yang tidak jauh Dari Curug Sikarim Telaga Menjer Merupakan Sebuah telaga Buatan Yang difungsikan Sebagai pembangkit Listrik Tenaga air Oleh PLTA Garung Seiring dengan Perkembangan waktu Telaga Menjer Mulai dimanfaatkan Menjadi tempat wisata Yang sangat menarik Setelah berpuas-puas Di Telaga Menjer Kita lanjutkan Perjalanan kita Dan kita beli tiket dulu Sekarang tiketnya Harganya Rp10.000 Dapat Gratis Tiket Masuk Teater Untuk yang lainnya Bayar sendiri Ya guys Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Ini adalah ikon yang terkenal Untuk wisatawan Dieng Foto-foto Selamat datang di Objek wisata Dieng Banjarnegara Dan saatnya Kita sudah mulai lapar Kita mau mencoba Mie Ongklok Yang ini Mie Ongklok Sapi Yang ini Mie Ongklok Mie Ongklok Untungnya tadi Kita tidak naik motor Karena Prediksinya Benar hujan Disarankan Kalau ke Dieng Cek Perkiraan cuaca Kalau hujan Pastinya Kurang menikmati Fungsi utama Wilayah dataran tinggi Dieng Saat ini Selain sebagai Dataran pertanian Dan perkebunan Juga merupakan Daerah yang sedang Dikembangkan Dari sektor Pariwisata Dan pusat Industri listrik Tenaga panas Atau geothermal Selain dikenal Dengan wisata Alamnya yang indah Kawasan Dieng Juga terdapat Wisata sejarah Berupa candi Candi-candi Tersebut Merupakan Peninggalan Sejarah Agama Hindu Di komplek Candi Wisatawan Juga disuguhkan Pada Hamparan rumput Nan hijau Dengan aneka Tanaman bunga Warna-warni Yang tumbuh Seperti masyarakat lain Yang menghuni Daerah pegunungan Masyarakat Dia yang dikaruniai Tanah yang sangat Subur Dan air Jenih Yang melimpah Pertanyaan adalah Mata pencaharian Utama yang diguluti Secara turun Temurun Oleh masyarakatnya Terima kasih telah menunggu 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 hai 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 yang parkir gimana sih hai 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 kasih terus Sampailah kita di Kawah Sikidang Kawah Sikidang merupakan Kawah aktif terbesar di dataran Tinggi Deng Masuk Rp10.000 per orang Setiap parkirnya Rp5.000 Terus sekarang mau masuk Sikidang itu Biar lagi Rp20.000 Paling murah memang Telaga Menjer Cuma bayar Rp3.000 Tapi naik kapalnya Itu Rp15.000 Dan buat kalian yang baru Pertama kali ke Deng Kalian harus tahu bahwa Untuk masuk ke wisata-wisata Yang ada di Kawasan Deng Ada beberapa tempat yang harus bayar lagi Kayak gitu Untuk tiket masuk yang di awal tadi Itu udah termasuk tiket terusan Ke Candi yang tadi sama Nonton teater gitu Nanti kita cari teater ya Setelah dari sini Telaga Warna Baru kita ke teater Kalau waktunya masih ada Waktunya udah mau hujan Dan itu kayaknya jauh banget Nah kita lihat dari jauh aja Abis ini kita langsung Menuju ke Telaga Warna Dan ini kali pertamanya Aku lihat buah carica Harganya 1 kg Rp10.000 Bunga-bunga disini itu Bagus-bagus nih Mulai bunga apa ini Besar-besar gini Bagus banget kan Dari tadi kita perjalanan kesini Kita ngelihat bunga-bunga kayak gitu Hujan, deres Terus kita gak jadi Masuk awas Sekidang Kita mau ke Objek wisata Objek wisata apa Beb? Sekidang Kita mau kemana? Telaga Warna Telaga Warna Ini yang bagus Ini adalah Telaga Warna Sayangnya Pas kita datang kesini Hujan Jadi waktunya Salah ya Waktunya gak tepat Jadi air danau yang ada disini Tidak terpancar oleh sinar matahari Untuk harga masuk Telaga Warna Rp22.000 per orangnya Telaga Warna sudah dikenal Di kalangan wisatawan Baik wisatawan lokal Maupun wisatawan mancanegara Telaga ini Mempunyai air yang berwarna-warni Yang disebabkan oleh Mineral yang dikandungnya Organisme yang terdapat di dalamnya Dipadukan dengan sinar matahari Yang menimpa telaga tersebut Dan kemudian dipantulkan Memberikan efek warna-warni Sayangnya hujan Jadi fenomena itu gak bisa kita saksikan Tapi Alhamdulillah Kita kesini Air danau nya itu Lagi penuh Bagus jadinya Terima kasih 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 Dr. Dang Oh träong Oh gi Pagi-gula Matih Selain subi Akan Perkebunan Dan pertanian Datangan tinggi diang memiliki beberapa tanaman endemis yaitu bisa menjadi yang namanya purwaceng masyarakat umum mengenal purwaceng sebagai pemuli stamina bentuk ramuan yang sudah banyak dibuat adalah dalam bentuk kemasan teh dan jamur akhirnya sudah maghrib dan kita perjalanan pulang perjalanan pulang menuju salam itu sangat ekstrim jalanannya karena kabutnya tebal dan jalanannya sempit dan naik turun-naik turun nah seperti mobil depan ini jadi dia kayak bannya itu jadi dia ngegas itu malah kayak mundur gitu jadi hati-hati kok dia gak baju-baju? gak pulang ambil kanan Pep ambil kanan Pep bentar-bentar gak bisa udah bisa dia itu mobilnya itu soalnya ngeri-ngeri jadi pantalan ngerinya iya makanya aku bilang ambil kanan kok bisa gak kuat Pep? trash kapita tebal sekali jadi ya 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 selamat menikmati